Kitab Pengkhutbah, Pasal 10 Beberapa lalat yang mati membuat wawangian yang harum berbau busuk. Demikian juga, kebodohan yang sedikit dapat menghancurkan hikmat dan kehormatan yang banyak. Pikiran dari hikmat membawa kepada jalan yang benar, tetapi pikiran dari kebodohan membawa kepada jalan yang salah. Orang bodoh menunjukkan betapa bodohnya mereka hanya dengan berjalan di jalanan. Pikiran mereka kosong dan semua orang mengetahuinya. Jangan hentikan pekerjaanmu hanya karena pimpinanmu marah kepadamu. Jika engkau tetap tenang dan suka menolong, engkau dapat memeriksa bahkan kesalahan yang sangat besar. Ini hal lain yang kulihat dalam hidup ini, yang tidak adil. Ini adalah kesalahan yang dilakukan penguasa. Orang bodoh diberi kedudukan penting, sementara orang kaya mendapat pekerjaan yang tidak penting. Aku pernah melihat seorang hamba menunggang kuda ketika orang yang seharusnya memerintah berjalan di sampingnya seperti hamba. Setiap pekerjaan mempunyai bahaya. Jika engkau menggali lubang, engkau dapat jatuh ke dalamnya. Jika engkau meruntuhkan dinding, engkau dapat digigit ular. Jika engkau menggeser batu besar, engkau dapat terluka. Jika engkau menebang kayu, engkau dapat tertimpa. Hikmat akan membuat setiap pekerjaan lebih mudah. Sangat sulit memotong dengan pisau yang tumpul. Tetapi jika engkau mengasah pisau itu, pekerjaan itu mudah. Seseorang mungkin tahu bagaimana menjinakkan ular. Tetapi keahlian itu sia-sia jika ular menggigit ketika orang itu tidak ada di sana. Perkataan orang bijak membawa pujian. Tetapi perkataan orang bodoh membawa kehancuran. Orang bodoh mungkin mulai dengan mengatakan hal-hal yang bodoh. Tetapi pada akhirnya mereka mengatakan yang sia-sia. Orang bodoh selalu berkata tentang hal-hal yang akan dilakukannya. Tetapi tidak pernah diketahui kapan itu akan terjadi. Orang tidak dapat mengatakan yang terjadi kemudian. Orang bodoh tidak dapat menemukan jalan ke rumahnya. Jadi mereka harus bekerja keras sepanjang hidupnya. Nilai pekerjaan Adalah sangat buruk bagi suatu negeri jika rajanya seperti anak-anak. Dan sangat buruk bagi negeri jika pemerintahnya memakai semua waktunya untuk makan. Sangat baik bagi sebuah negeri jika rajanya berasal dari keluarga baik-baik. Dan sangat baik bagi negeri jika penguasa makan pada waktunya. Mereka makan dan minum agar menjadi kuat, bukan membuang waktu. Jika orang sangat malas bekerja, rumahnya mulai bocor dan atapnya akan runtuh. Orang suka makan dan anggur membuat hidup lebih bahagia. Dan uang memecahkan banyak masalah. Jangan mengatakan hal yang buruk tentang raja. Bahkan jangan berperasangka buruk tentang dia. Dan jangan katakan hal yang buruk tentang orang kaya. Walaupun engkau hanya sendirian di rumahmu. Burung kecil mungkin terbang dan memberitahukan kepada mereka semua yang engkau katakan.